Assalamualaikum Wr. Wb Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Pimpinan Tinggi Pratama Di kesempatan itu, Basuku juga melantik Wakil Camat Penjaringan Abdul Khalid Menjadi Camat Penjaringan Pengangkatan Abdul berdasarkan Keputusan Gunur Nomor 2641 tahun 2015 Pada 2 Desember 2015 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Administrator Ternyata dalam pentingan tersebut Mantan Kepala Danas Tata Air Provinsi Degakarta Trijoko Sri Marjanto yang mengundurkan diri Dirinya pun menandatangani Serah terima jabatan dengan Teguh Hendaruan Di hadapan Gubernur Degakarta Basuki Cahekunama Gubernur Degakarta Basuki Cahekunama mengatakan Untuk Kepala Danas Tata Air yang baru dilantik Ini memiliki pekerjaan rumah pertama Yakni memeriksa seluruh anggaran Untuk perawatan pompa termasuk Suak kelola alat berat Hal tersebut lantaran alat berat yang ada Tidak berjalan Berlanjut, Basuki menambahkan Pegi jajaran suku dinas di wilayah yang tidak Mendukung pengerjaan dinas tata air Maka akan diberhentikan dari jabatannya Di seluruh kota Jakarta Dengan lampu LID PR pertama Dia periksa seluruh anggaran Untuk perawatan pompa Termasuk suak kelola alat berat semua Karena alat berat semua Berjalan jalan Aneh gitu Saya perintah cuma itu Maksudnya mau perintah Orang sarjana sosial ini Pegas camat Saya cuma perintahkan anda Panggil kontraktor Bilangin ke orang bodoh aja Hei aku mau tutup ini tembok ini Kayak saya tinggal di Bantai Mutiara Dulu temboknya kependekan Pasang lewat air Gila caranya Patungan Beli tanah yang banyak Bikin taman Mendungkan taman Bikin tembok Bikin tembok lebih tinggi Dia mah pasang laut Masih masuk air laut Kagak Disini pasang pompa Jadi pompa pasang seperti sip pump Itu capai level tertentu Hidup Buang air ke laut Mudah Apa yang susah gitu loh Makanya kita lagi suruh Sekarang pasti Sudin juga Melarang kan Belum-belum Sudin mendukung Tapi saya pesan sama dia Kalau Sudin semua gak dukung Semua diberhentikan Sementara itu Kepalinan Setahir Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendaron mengatakan Dirinya akan melakukan Pemenahan Dengan membalisir genangan Tidak lebih dari 24 jam Untuk itu perlu kerja keras Dalam penanganannya Dan pejabat sebelumnya Sudah mempersiapkan Pemenahan ini Dengan menggandeng Dinas kebersihan Serta camat dan burah Dimilanya Teguh menambahkan Dengan demikian Diharapkan ke depan Akan lebih baik Dan perlu pengontrolan ke bawah Jangan sampai Nanti ada genangan Apalagi lebih dari 24 jam Artinya kan perlu kerja keras Dari kita juga Walaupun saya lihat Memang teman-teman Sebelumnya Sudah mempersiapkan itu Kebersihan Tata air Itu sebenarnya teman-teman Tadi dari burah Camat Kesiapan Dan saya yakin Mungkin ke depan Lebih bagus ya Tinggal bagaimana Kita kontrol aja lah Dari Balikota DKI Jakarta Tim Berita Jakarta Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!